Salah satu lembaga di pengurusan Asatul Ulama itu adalah lembaga tamir mesin dan bukan hanya di PBNU tetapi di PWNU juga ada lembaga tamir mesin di PCNU juga ada lembaga tamir mesin seluruhnya dibentuk oleh pengurus masing-masing tingkatan yang tugas utamanya adalah bagaimana masjid-masjid yang berafiliasi kepada Asatul Ulama itu bisa makmur dalam rangka memakmurkan masjid itu banyak program-program program pelatihan manajemen masjid program pelatihan pelatihan tata suara masjid sound system masjid pelatihan bersih-bersih masjid karena masjid itu rumah Allah yang dibangun di atas bumi maksudnya rumah Allah itu rumah yang dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT dan tempat yang suci karena itu harus bersih maka ada program BBM berkah bersih-bersih masjid karena dengan bersih-bersih masjid itu kemudian diharapkan ada keberkahan berharap RTM Kabupaten Guningan ini terus bergerak dan melatih para penggeraknya untuk bisa melakukan keseluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Guningan dari mulai mendata base masjidnya mulai kegiatan-kegiatan berbagai macam kegiatan bukan hanya BBM tapi ada pelatihan manajemen masjid, pelatihan pemulasaran jenazah, pelatihan sholat sempurna gitu berarti disertai pembinaan juga ya kan? iya jadi sehingga mesjid-mesjid akhirnya menjadi makmur dan kalau makmur mesjidnya nanti masyarakat juga akan makmur terima kasih 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 terima kasih